disini saya bakal ngebahas patch note atau update-an yang akan datang besok di game blue archive dan ya besok itu main 10 sekitar 5 jam teman-teman dari jam 2 sampai jam 7 atau kalau WIB itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore teman-teman ya kalau Wita itu jam 11 sampai jam enak jam 6 lagi jam 4 gitu ya jadi sekitar 5 jam itu pun kalau nggak diperpanjangnya dan ya reward yang bisa kita dapetin adalah 600 pyroxin dan bisa diambil di mail setelah main 10 gitu dan ya mungkin kita langsung ke pembahasannya aja kali ya Oke ini secara ringkasnya teman-teman dan ya yang pertama adalah murid baru yaitu Kajusa Band ini aku udah bikinin video terpisah gitu ya kalian bisa cek aja video sebelumnya lalu ada Yoshimi Band sama aku udah bikinin video terpisah juga tentang muridnya gitu ya kalian bisa cek video sebelumnya lalu ada Airiban Pri gitu ya ini aku udah bikinin video terpisah juga kalian bisa cek video sebelumnya gitu yang kedua adalah Banner baru yaitu bannernya Kajusa Yoshimi Riran Ako gitu ya Yang dimana berlangsung selama 2 minggu Dari tanggal 22 sampai tanggal 5 bulan depan gitu ya Jadi ya Kalau kalian pengen gaca, gas aja gaca gitu ya Oke yang ketiga adalah Event Story If Alive Yang dimana ini eventnya aku udah bahas di video terpisah juga Kalian bisa cek video sebelumnya Untuk tau lebih lanjut tentang Ajusannya megang apa cot Ini ya kalian bisa cek video sebelumnya Ah ini aku baru lihat loh Itu kalian bisa cek aja video sebelumnya Untuk penjelasan tentang event story ini gitu ya Oke yang keempat adalah login event Yaitu 3 year anniversary untuk Blue Archive Global Yang dimana kalian bisa ngedapetin beberapa reward Yaitu tiket single pool dan juga tiket multi di akhir Ya total-total Kita bisa ngedapetin sekitar 2 multi dari Atten dan Se ini Login doang gitu ya Yang kelima adalah login event lagi Untuk perayaan 3 year anniversary gitu ya Yang dimana kita bisa ngedapetin reward 700 Pyroxin Kalau kita login teman-teman ya Kalian tinggal login aja gitu ya Untuk ngedapetin reward Pyroxinnya gitu Yang keenam adalah Final Restriction yaitu The Fury Offset Reset Yang dimana berubah jadi armor warna merah Dan ini bisa memakai metaben untuk ke Fury Offset yang armor merah ini Jadi gak armor biru lagi Dan Fury Offset itu berlangsung selama 1 bulan Kurang lebih 1 bulan ya Dari tanggal 23 bulan ini sampai tanggal 18 bulan depan gitu Jadi jangan lupa untuk kalian kelarkan The Fury Offset yang sebelumnya Yang armor biru sekarang setinggi mungkin gitu Yang ketujuh adalah raid HOD Urban Warfare Nah jadi ada raid lagi teman-teman Dari tanggal 29 sampai tanggal 4 bulan depan Alias minggu depan gitu ya Baru ada raid HOD Jadi kalian jangan her Bang besok kok gak ada HOD bang gitu Minggu depannya guys ya Seminggu lagi teman-teman Yang keelapan adalah Simple Strategy Fitur Nah ini adalah fitur yang sangat bagus banget ya Buat yang baru main gitu ya Yang dimana kalian ini pas battle yang mission ini Kalian langsung bisa ngelawan bossnya Jadi kalian gak perlu ngelawan kerocok-kerocok gitu ya Jadi kalian bisa langsung ngelawan bossnya Dan ini fiturnya kebuka Kalau kalian menyelesaikan mission normal 2-2 gitu ya Jadi ya ini fitur yang sangat bagus sih Buat yang baru-baru main gitu Yang sembilan adalah Unique Item ditambahkan Jadi ada penambahan equip slot keempat Untuk Kaede, Kaho, Yoshimi, dan juga Miu gitu Yang ke sepuluh adalah Attendance Perubahan Perubahan untuk Attendance yang login selama 14 hari itu teman-teman Nih Ya ada beberapa perubahan Nah kalian bisa cek aja gitu ya Yang Dernopis di normal tuh Ya gitu lah Ini sih sebenarnya gak terlalu oke-oke banget sih Yang ke sebelas New Product Update Buat Sultan doang gitu Jadi aku gak ngebahas lebih lanjut Tapi disini ada selektor tiket Dan aku belum tau selektor tiketnya ini Bisa sampai banner siapa gitu ya Ya kalau kalian perlu selektor tiket Kalian bisa beli aja selektor tiket ini Karena itu worth it banget lah ya Jujur aja Apalagi kalau kalian belum punya Himari, Ako gitu Kalian bisa ambil dari selektor tiket gitu Yang ke dua belas adalah Content Shop Update Nah jadi disini jangan lupa untuk belikan material yang dari Grand Assault Total Assault, JFD, dan juga Expert Permit Karena akan di-reset pada tanggal 31 atau akhir bulan ini teman-teman ya Ya jadi jangan lupa untuk dibeli-belikan Yang ke tiga belas adalah Normal Shop Product Bundle Jadi ada bundle yang ditambahin gitu ya Ini kayaknya biar secara ini aja ya Simple aja sebenarnya gitu kan Asalnya kan ini dijual satuan gitu kan Pisah gitu kan Nah disini jadiin bundle biar lebih simple kayaknya Ya tetap aja kalian harus ngebeli yang di bawah ini tiap hari sih guys Yang artepak di bawah ya Yang ke empat belas adalah Purnitur baru dan preset baru gitu ya Yaitu Purnitura Trinity Classroom Nah ini adalah ya kalau kalian pecinta Purnitur di Blue Archive gitu ya Disini kalian udah bisa mendapatkan Trinity Classroom Set dari crafting tentunya gitu Yang ke lima belas adalah Neo Interactive Purnitur Yaitu untuk si Kajusa Band, Yoshimi Band, dan juga Airi Band Dan ini furniturnya bisa kalian dapetin dari Epen teman-teman Yang ke enam belas adalah Crafting dan Purnitur Box ditambahkan Jadi ada beberapa material yang ditambahkan di fitur crafting gitu Yang ke tujuh belas adalah Miss Addiction atau perubahan-perubahan beberapa gitu Hah saya ya? Oh bukan Salah lihat Jadi ya ada beberapa perubahan yang terjadi di Blue Archive gitu Kayak penambahan title baru Nah 5 THPV yang rilis kayak gitu lah Ini banyak banget nih kalian bisa lihat aja teman-teman tuh The max number of friend atau club member will be increased from 30 to 50 Wah? Hah? The max number of friend club member Lah? Bebek? Yang ke enam belas adalah Champagne Jadi disini ada Double Drop ya guys ya Yang pertama itu Double Drop Lesson Yang dimana dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Yaitu minggu ini Lalu ada Double Drop Scrimmage dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Minggu ini juga Lalu Double Akun XP Buat kalian yang udah penasaran gitu ya Atau menunggu-nunggu yang baru main gitu ya Pengen Double Akun XP Jadi dicatat ya Double Akun XP nanti di hari Sabtu sampai Minggu teman-teman Minggu ini Lalu nanti Minggu depan ada lagi Sabtu sampai Minggu Jadi Double XP-nya itu cuma 2 hari doang Sabtu Minggu Weekend gitu ya Jadi kalian bisa ya menaikkan level kalian secepat mungkin Karena Double Akun XP ini Yang selanjutnya adalah Double Drop Bounty dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Yaitu Minggu depan teman-teman Lalu ada Double Drop Commission dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Minggu depan juga Jadi Double Drop untuk Mission Normal Mission Hard itu gak ada Dan kalian bisa farming ke Eppen untuk Minggu-Minggu ini Dan abis Nah itu dia ya teman-teman Untuk patch note Minggu ini Semoga membantu buat kalian yang pengen tau tentang patch note-nya Ini dia patch note-nya Semoga membantu Dan ingat semakin berkembang Saya Aris Kijapan Pamit dulu Bye-bye